Assalamualaikum, halo pemirsa, apa kabar? Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan selalu ditambah rizkinya, amin. Di video kali ini saya akan membuat sayur lodeh. Ini bahan-bahannya, ada terong, jagung, wortel, melinjo, labu siem, kacang panjang, tempe, daun melinjo. Nah ini bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, lengkuas, terasi, 3 lembar daun salam, 1 gelas besar santan, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh penyedap rasa, 2 sendok teh gula pasir, dan gula merah secukupnya. Nah sekarang kita potong-potong sayurannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sekarang kita goreng cabai, bawang merah, bawang putih, dan kemiri, kecuali tekuas dan terasi. Sudah matang, kita angkap. Kita angkap. Kita angkap. Kita angkap. Kita angkap bundenya. Selamat menikmati. Terasi ini juga. Langkuas kita gebrek. Kita rebus sayurannya. Menggunakan air, kurang lebih setengah liter. kita nyalakan apik jeruk kita masukkan kacang matempet dan bumbu-bumbunya selamat menikmati kita tunggu 3-4 menit kita masukkan daun linjok kita tunggu 3 menit sekarang sudah matang kita masukkan santan kita aduk-aduk sampai mendidih sekarang sudah mendidih kita matikan kompor dimikian pengirsa cara membuat sayur lodeh semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe assalamualaikum bye bye